Intro Saudara kami ulang kembali berita-berita sekitar Semarang. Pilihan kami hari ini. Minyak goreng masih mahal dan langka. Operasi pasar masih menjadi primadona warga untuk mendapatkan minyak goreng murah. Polisi membuangkan peredaran jutaan rupiah uang palsu di Pekalongan yang akan digunakan sebagai uang mahar pernikahan. Sambut perayaan nyepi umat Hindu Boyolali menggelar kirap ogoh-ogoh keliling desa. The Polisian Resort Pekalongan mengungkap kasus peredaran uang palsu dengan menangkap dua orang tersangka. Seorang mahasiswa dan seorang perempuan. Ironisnya, uang palsu dipesan seseorang untuk membayar mahar perkawinan. Perempuan berinisial AJ dibekuk saat mengedarkan uang palsu di lapangan gemek ke Teguhuni. Petugas menyita uang palsu pecahan 50 ribu rupiah dan 100 ribu rupiah senilai 2,5 juta rupiah yang disemunyikan dalam jok motor. Tersangka mengaku uang tersebut dipesan seseorang untuk mahar perkawinan. Setelah tahu ini palsu, nggak laporan. Nggak laporan. Tidak, katanya buat. Orang nikahan itu buat. Dekorasi? Tidak tahu. Buat ngasih-ngasih kalau ada orang nikahan gitu? Iya, katanya yang mesen buatnya kayak gitu. Oh. Sementara mahasiswa berinisial KMAG ditangkap saat berbelanja sembako dengan uang palsu di daerah Keduguni. Kedua tersangka ini bukanlah satu jaringan. Polisi menyita 785 lembar uang palsu pecahan 100 ribu rupiah atau setara dengan 78,5 juta rupiah. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, tersangka mencetak sendiri uang palsu ini di kamar kosnya. Awal mulanya pada hari Kamis, ulangi hari Jumat, dan satunya lagi pada hari Minggu, tanggal 27 Februari. Jadi setelah kita melihat akun Facebook yang bersambutan, berisi siapa-siapa saja, kemudian kita mengembangkan. Kemudian, kalau di pelaku yang kedua, inisial KMAG tersebut, dia memproduksi secara sendiri dengan para uang yang telah kita amankan, satu buah, printer. Selain uang palsu, polisi juga menyita sepeda motor, telepon genggam, dan mesin cetak. Kedua tersangka di jarak Undang-Undang RI No. 7 tahun 2019, Pasal 36 Air 1, 2, dan 3, sehingga terhadap hukuman 15 tahun penjara. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pekalongan. Seorang remaja perempuan di Kabupaten Jepara menjadi korban pencabulan dua orang pria mabuk. Dua tersangka asal kecamatan Kedung, DR 22 tahun, dan MF 21 tahun, ditangkap Polres Jepara. Keduanya mencabuli remaja ND 16 tahun, usai menenggak minuman keras. Tersangka mengaku telah mencabuli remaja di bawah umur itu. Pencabulan terjadi setelah kedua tersangka bersama korban menenggak minuman keras di rumah tersangka MF 18 Februari lalu. Dalam kondisi mabuk berat, keduanya mencabuli korban. DR dan MF ini sedang meminum nyiras, sehingga diajak bergabung si korban ini, kemudian diarahkan untuk minum. Setelah mabuk, di situ dia rebahan, tiduran. Kemudian MF menyetugui anak korban. Polisi menyita barang bukti berupa pakaian korban. Kedua tersangka di jarak pasal 81 dan 82 Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Taufan Yuda melaporkan dari Kabupaten Jepara. Kepolisian Resor Semarang memastikan mayat pria yang ditemukan mengabung di Sungai Tuntang, Desa Asinan, Kabupaten Semarang adalah korban pembunuhan. Berdasarkan hasil atopsi pada jasad korban ditemukan luka bekas kekerasan pada bagian pelipis akibat hantaman bedah tumpul dan luka bekas cekikan pada bagian leher. Keyakinan polisi diperkuat dengan temuan fakta jasad korban diberi pemberat tas berisi batu sehingga diduga kuat pelaku sengaja hendak menenggelamkan jasad korban untuk menghilangkan jejak kejahatan. Korban teridentifikasi berinisial R asal Kota Madiun, Jawa Timur. Menurut keterangan keluarga, korban tamit meninggalkan rumah pada tanggal 24 Februari lalu dengan tujuan keluar kota. Dugaan sementara korban meninggal karena ada cekikan pada leher dan ada luka dikritis akibat gendah tumpul. Sementara yang dapat kami lakukan seperti itu. Berarti dugaan kuatnya ada unsur penganiayaan juga? Ya, ada unsur pembunuhan mesti berhasil daripada penenayaan. Yang diperiksa, walaupun ada tiga saksi, yaitu anggota keluarga yang mengantarkan atau mengetahui korban keluar kota dan satu tanggal korban yang terakhir ketemu untuk mengantarkan korban keluar kota. Sudah ada yang diperiksaan untuk dugaan dia pelakunya gitu. Saat ini masih kami dalami, kami masih berusaha melaksanakan penyerdikan semaksimam mungkin. Polisi telah meminta keterangan tiga saksi untuk mengungkap pelaku dan motif pembunuhan. Jenazah R ditemukan warga mengapung di Sungai Tuntang, Desa Asingan pada Senin sore. Tubuh korban tersangkut daun enceng gondok dengan posisi tertawantang. Sejak awal polisi menduga korban dibunuh karena ditemukan pemberat jasad berupa tas pinggang berisi batu. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Dua pencurinya harus menjadi bulan-bulanan warga karena kedapatan mencuri sepeda motor di Desa Salam, Kecamatan Salam, Brebes, Kabupagi. Warga menumpahkan kekesalahan dengan menelanjangi kedua pelaku. Beruntung, nyawa kedua pelaku selamat setelah polisi tiba dan langsung mengevakuasi keduanya ke kantor Polsek Salam. Sedangkan satu pelaku lainnya kabur dan membawa sepeda motor. Namun polisi menemukan sepeda motor curian di tengah hutan. Polisi hingga kini masih menggurus satu orang pelaku lainnya. Masih terkait kasus pencurian. Seorang residivis kembali dibekuk polisi di Jepara karena mencuri laptop. Pelaku sebelumnya dipenjara di daerah Blora dan Kudus karena mencuri laptop dengan sasaran perkantoran. Pelaku kembali ditangkep untuk ketiga kalinya berdasarkan rekaman kamera pemantau di kantor sekolah walahan. Saat mencuri, pelaku pura-pura menyamar sebagai penjual masker sehingga leluasa masuk lingkungan perkantoran. Menurut catatan polisi, pelaku telah beraksi lima kali sejak tahun 2019 lalu. Sementara pencurian telepon genggam penunggu pasien di rumah sakit Erosutrasno, Rembang terlekam kamera pengawas. Pelaku terlihat datang dan mengincar barang berharga penunggu pasien yang sedang tidur minggu malam. Pelaku memanfaatkan situasi pandemi dengan bermasker lengkap sehingga tidak mengundang curiga. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Rambang dan pelaku masih diburu. Tim liputan melaporkan dari Kabupaten Brebes, Jepara, dan Rembang. Menyambut perayaan nyepi tahun baru Saka 1944, umat Hindu di Kecamatan Banyudono Bayulali menggelar upacara Mecaru yang dilanjutkan dengan arakan ogoh-ogoh Rabu Malam. Upacara Mecaru dimulai dari Pura Buwana Suci Saraswati Banyudono Bayulali. Upacara ditujukan kepada para buta kala atau roh halus agar mensinergikan alam menjadi lebih baik. Upacara kemudian dilanjutkan dengan mengarap ogoh-ogoh setinggi 4,5 meter mengelilingi desa. Perayaan disambut meriah warga yang dilewati arakan ogoh-ogoh. Pawai ogoh-ogoh kian meriah dengan iringan alunan musik kreok. Perharakan berakhir dengan pembakaran ogoh-ogoh di depan sebagai lambang pemusnahan sifat buruk. Kalau pengertian ogoh-ogoh di sini sebenarnya dalam konsep nyepi ogoh-ogoh itu sebagai lambang sifat atau energi buruk atau energi jahat yang ada dalam diri manusia sebagai hidup kosmos maupun alam semesta sebagai makroposmos yang harus dimusnahkan atau dibancurkan. Sehingga lambang itu diwujudkan sebagai bentuk ogoh-ogoh sehingga ogoh-ogoh itu setelah diarak dimusnahkannya dengan dibakar. Pada hari nyepi hari kamis umat hindu menunaikan catur berat penyepian umat tidak menyalakan api tidak bekerja atau bepergian tidak bersenang-senang dan tinggal di rumah selama satu hari satu malam agar lebih dekat kepada yang maha kuasa. Sementara di Klaten umat hindu menggelar ritual Taur Agung Kesange di Komplek Candi Pramenan Rabu Siang. Umat hindu diajak untuk berperan aktif membangun toleransi antar umat beragama di tanah air. Kami mengajak sekenal umat hindu di seluruh tanah air agar rakyat nyepi tahun ini dilaksanakan dengan tetap menerapkan semangat sederhanaan tidak berlebihan dan tetap mematuhi protokol kesehatan masih penelitian tidak boleh mengurangi makna dan kemahalan dari perayaan penyepian ini. Seperti umat hindu di Boyolali umat hindu Klaten selanjutnya menggelar catur berat penyepian. Yulianto dan Krishna Agung melaporkan dari Kabupaten Boyolali dan Klaten. Assalamualaikum Yuk ikuti lomba membaca Al-Quran Kori-Kori Acilik Indonesia Kirimkan video membaca Al-Quran ke koricilik indonesia at gmail.com Format video HD dan landscape dengan durasi maksimal 5 menit Cantumkan nama tanggal lahir alamat dan nomor telepon peserta Video membaca Al-Quranmu ditunggu sampai tanggal 10 Maret 2022 Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini atas nabarkan kerja yang bertugas saya Doni Hermatra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Selamat pagi selamat beraktifitas dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton